Kepolisian Resort Kota Payakumbu menegaskan penyebaran berita maupun informasi hoax di kalangan pelajar, remaja maupun masyarakat pada umumnya dipastikan nihil. Polres Payakumbu memastikan hal tersebut bahwa melalui tim cyber yang memantau, tidak ada hasil positif dari patroli internet terkait dengan penyebaran informasi tersebut. AKP Hikmah selaku Kasat Binmas Polres Payakumbu mengatakan kepada awak media bahwa pihaknya optimis dalam mengantisipasi penyebaran berita hoax akan berjalan dengan baik karena adanya kegiatan turun langsung ke masyarakat ataupun pelajar. Salah satunya yaitu melalui FGD atau Focus Group Discussion. Kegiatan ini dilaksanakan minimal dua kali setiap bulannya dengan mengunjungi sekolah-sekolah yang bertaraf SMA atau masyarakat. Apakah melanjutkan pendidikan? Ini untuk kegiatan FGD terkait dengan masalah anti-hwak dan radikalisme ini. Setiap bulan itu minimal dua kali kita laksanakan. Itu kita laksanakan di sekolah-sekolah maupun di masyarakat. Responnya sangat positif dan bahkan mungkin ada dari sekolah mungkin yang belum kita kunjungi dengan adanya kegiatan ini mungkin monitor melalui informasi-informasi di sekolah yang lain sudah. Mereka sangat entusias bahkan mungkin yang belum kita kunjungi langsung mengontak kita untuk meminta kita juga segera memberikan sosialisasi di sekolah-sekolah mereka. Selain itu Polres Payakumbu juga menerapkan pendekatan melalui adat setempat seperti Tigo Tunku Sajarangan. Sehingga masyarakat dapat langsung menerima setiap penyampaian dengan baik terkait penyebaran berita hoax dari tokoh-tokoh adat setempat. Paham radikalisme di wilayah Payakumbu ini tentunya ini menjadi salah satu atensi kita bagaimana masyarakat kita kita cegah dari paham radikalisme. Upaya-upaya yang kita laksanakan tentunya kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan di kalangan mahasiswa, pelajar SMA, kemudian SMP dan lain sebagainya dan juga kita silaturahim ke para pondok pesantren, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Payakumbu ini. Dan itu sudah kita laksanakan Alhamdulillah sudah mendapat hasil yang positif dari komentar dari masyarakat dan kita terus sinergi dengan pemerintahan kota Payakumbu untuk mencegah paham radikalisme di wilayah Payakumbu ini. Dari Payakumbu, Sumatera Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.